Api di Beken Oreh Buku 1, Seri 1, Jilid 2, Part 7 Oleh lar cao cao 2025 Kita lanjutkan Pentualangan Agung Sedayu dan Widura Yang saat sini sedang mencari untara Seperti diketahui Kemarin ia berhasil menemui Kriya Yang infonya adalah Bahwa dia ditolong oleh Kiai Grinsing Lalu Dia menanyakan apa yang dilakukan Kiai Grinsing selanjutnya selama menawang Kriya Kita lanjutkan ceritanya Tidak ada, jawab Kriya Setelah diketahuinya bahwa rumah sahabatnya kosong Dan diberinya aku obat Maka ia pun segera pergi Katanya, ia takut Kalau-kalau orang yang mencari kita Tanu metir lusa, kembali dan menangkapnya pula Tanu metir Dianggap, ditangkap Dalam hubungannya dengan orang yang disebunyikan Saat Widura, mungkin Jawab Kriya, tetapi orang tua itu berkata Bahwa Laskar kedua pihak Yang sedang memerlukan dukun-dukun Untuk mengobati kawan-kawan mereka yang terluka Mungkin kita Tanu metir Telah mereka bawa untuk keperluan itu Widura menarik keningnya Keterangan itu masuk akal juga Tetapi cerita tentang Kiai Grinsing itu Mungkin ada juga gunanya Maka Widura itu pun berkata Apakah kau melihat Tanda-tanda yang aneh pada orang yang menyebut dirinya Kiai Grinsing Tidak, sahut Kriya Selain bahwa orang itu terlalu tua Agak bongkok Adakah kau tanyakan rumahnya? Ya, tetapi tak diberitahukannya Katanya, apabila kita ada metir sudah pulang Maka ia sudah tahu siapakah dirinya Widura menarik nafas Tak ada yang dapat diketahui Kiai Grinsing Namun ia mendapat suatu kesimpulan Bahwa Kiai Grinsing Benar-benar orang yang tak mau dikenal Agung Sedayu pernah bertemu Dengan orang yang menamakan dirinya Kiai Grinsing Belum terlalu tua Dan bertopeng Atau lebih tepat Hanya sebuah tutup muka Dengan tiga buah lubang Di arah mata dan hidungnya Bahkan Dengan seenaknya Bersenjata cambuk Kedua orang itu dapat mengalahkan Bersenjata cambuk kuda Orang itu dapat mengalahkan Alap-alap jala tunda Sedang orang yang menamakan Kiai Grinsing pula Datang kepada kria Orang itu telah terlalu tua Bongkok Tetapi satu hal yang dapat Ditarik bersamaan dari keduanya Wajah keduanya bukanlah wajah aslinya Yang datang kepada kria itu pun Berwajah aneh dan menakutkan Bahkan memakai pilis di dahinya Bukankah itu juga suatu usaha Untuk menyembunyikan dirinya Tetapi Widura tidak mau tenggelam Dalam persoalan orang yang tak dikenalnya Baginya Untara lebih penting Dari orang yang menamakan dirinya Kiai Grinsing itu Karena itu Maka sekali lagi ia minta diri Terima kasih atas semua keteranganmu Kisana Berkata Widura kepada kria Kemudian kepada wangsa sepi Kisana Ingat-ingatlah apa yang terjadi kemudian Mungkin aku akan datang kembali Beberapa hari yang akan datang Mungkin ada hal-hal yang dapat memberi penjelasan Atas silangnya kita numetir Baiklah Tuan Jawab wangsa sepi sambil menganggu Widura Agus Dayu dan kawan-kawannya Yang telah menunggu di luar Segera meninggalkan rumah kria Bungkik Mereka kembali ke halaman rumah kita numetir Dengan hati-hati Widura meneliti Bekas-bekas kaki kuda di halaman itu Kemudian katanya Kita coba mengikuti Bekas-bekas kaki kuda kita numetir Mungkin kuda itu dipakai oleh orang-orang yang mengambilnya Kembali Agus Dayu menjadi gelisah Katanya berbisik Bagaimana kalau kita akan sampai ke sarang alap-alap jala tunda itu Suatu kebetulan Suat Widura Segera kita akan tahu Bagaimana nasib untara Dan kita numetir Tetapi bagaimana dengan nasib kita sendiri Widura menarik nafas katanya Lalu apakah yang sebaiknya kita lakukan Apakah kita biarkan saja untara hilang Tidak Jawab Sedayu Kita harus mencari kakang untara Tetapi apakah kita tidak kembali ke sangkal putung dahulu Dan paman membawa Laskar lebih banyak lagi Kita akan kehilangan banyak waktu Sedayu Jawab Pamannya Sedang Laskarku pun sangat terbatas Kalau sebagian dari mereka meninggalkan tempatnya Bagaimana jadinya sangkal putung itu Apabila Tepati datang kembali siang ini Sedayu pun terdiam Namun hatinya tidak tunteram Di sangkal putung ia takut apabila Tepati datang kembali Mengikuti pamannya Ia cemas apabila mereka bertemu dengan alap-alap jala tunda Namun ia tidak dapat menentukan pilihan Karena itu Ia harus ikut saja Kemana pamannya pergi Widura kemudian Sakan akan tidak memperhatikan Agung Sedayu lagi Dengan penuh minat Ia melihat telapak-telapak kaki kuda di halaman itu Kemudian dipanggilnya Kawan-kawannya mendekat Dan terdengar Riar Bukata Kita ikuti telapak kaki-kaki kuda ini Kawan-kawannya pun memperhatikan telapak itu dengan sesama Mereka harus berusaha membedakan Dengan telapak kaki yang lain Apabila mungkin Mereka akan dapat mengikuti kemana kuda itu pergi Mudah-mudahan kita menemukan tempatnya Goman Widura Sedang Agung Sedayu menjadi berdebar-debar mendengarnya Sejenak kemudian Mereka pun telah siap di atas punggung kuda masing-masing Perlahan-lahan mereka berjalan Menyusur jalan desa yang sempit Sambil memperhatikan jalan di bawah kaki-kaki kuda mereka Supaya mereka tidak kehilangan jejak Tiga ekor kuda Plasa Irang atau salah seorang daripadanya Dan kita akan mengikuti arahnya Kawan-kawannya itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka Meskipun di dalam hati mereka terbesit pula rasa khawatir Apabila mereka benar-benar sampai disarang alap-alap itu Maka pekerjaannya tidak akan kalah beratnya Dengan menyongsong kehadiran Laskar Tepati di Sangkal Putung Mungkin mereka akan menghadapi lawan yang berlipat Namun hati mereka menjadi tenteram Ketika mereka melihat kedua orang yang berkuda di depan mereka Widura dan Adik Untara Mereka berdua tak akan terkalahkan Uman mereka di dalam hati Karena itu mereka menjadi tenteram Meskipun demikian Sekali-sekali mereka merabah hulu-hulu pedang mereka Seakan-akan mereka sedang bersepakat dengan senjata-senjata mereka Bahwa mereka akan menempuh suatu perjuangan yang berat Di sepanjang jalan Hampir mereka tidak bercakap-cakap Mereka sedang sibuk memperhatikan bekas-bekas kaki kuda di bawah mereka Hanya Agung Sedayulah yang kadang-kadang menarik Lampas panjang Untuk mencoba menenangkan hati yang bergejolak Sebenarnya ingin juga ia segera mengetahui nasib kakaknya Namun ia cemas Apabila dibayangkannya Orang-orang yang kasar dan keras menghadang Di tengah-tengah jalan Dengan senjata-senjata di lambung Meskipun demikian Ia tidak berkata sepatah katapun Ketika ia menoleh Dilihatnya orang-orang yang berkuda di belakangnya Sama sekali tidak menunjukkan kecemasan mereka Bahkan ketika mereka melihat Agung Sedayulah menoleh kepada mereka Hampir bersamaan Mereka tersenyum dan menganggukan kepala mereka Agung Sedayulah pun mengangguk Tetapi ia tidak tahu Kenapa orang-orang itu mengangguk kepadanya Dan ia juga tidak tahu Kenapa ia mengangguk pula Semakin jauh mereka dari pendukuhan Pakuwon Hati Widura menjadi semakin heran Lapak kaki kuda itu tidak terpisah Ketiganya menunjuk sanggal puntung Aneh Di situ Widura Apakah salah seorang dari Anak buah Plaza Irung itu Pergi ke sanggal puntung Selain alap-alap jala tunda Namun Widura tidak dapat menjawab pertanyaan itu Demikian mereka tetap mengikuti jejak-jejak itu Tepat Tetapi mereka tak menemukan titik Pemisahan dari jejak-jejak itu Bahkan akhirnya mereka sampai juga di bulak dawah Dan jejak-jejak itu masih mengikuti jalan Terus ke sanggal puntung Widura juga sedang mempertimbangkan Setiap kemungkinan Itu menggeleng-geleng kepalanya Apakah kita tidak keliru Gumannya Apa yang keliru Paman Bertanya Agung Sedayu Sekali lagi Widura memandangi jejak-jejak kaki kuda Yang sudah tidak begitu jelas lagi Apakah ada jejak-jejak lain yang sudah terhapus Gumannya Agung Sedayu tidak menjawab Dan ketika kawan-kawan mereka itu Telah dekat benar dengan Widura Widura pun bertanya kepada mereka Adakah kalian melihat salah satu diantaranya memisahkan diri Orang-orang itu menggeleng Tidak Jawab salah seorang dari mereka Kami telah mencoba mengawasi dengan sesama setiap simpangan Namun kalau jejak-jejak itu telah tidak dapat dilihat lagi Entahlah kalau jejak-jejak itu telah tidak dapat dilihat lagi Widura mengaguk-angguk Namun jalan yang sepi itu agaknya belum banyak dilalui orang Apalagi kuda atau grobak Maka katanya Kita ikuti jejak itu untuk seterusnya Kalau kita tidak menemukan sesuatu Kita kembali ke sangkal putung Lain kali aku akan mencarinya Ketiga orang itu pun mengangguk Dan Sedayu pun jadi agak berlega hati Namun meskipun demikian Ia selalu cemas akan nasib kakaknya Satu-satunya saudara yang selama ini Bahkan sejak kecil selalu menjaganya dan melindunginya dengan baik Pada saat-saat dirinya mengalami kesulitan yang paling kecil sekalipun Maka kakaknya selalu datang menolongnya Bahkan kakaknya itu telah banyak sekali mengorbankan kepentingan sendiri Untuk dirinya Kini kakaknya itu mengalami bencana Apakah yang dapat dilakukannya? Jiwa Agung Sedayu itu pun jadi bergolak Ingin juga ia datang berkuda Menerobos masuk ke dalam sarang orang-orang yang mungkin menculik kakaknya Dengan pedang terhunus di tangannya Ia ingin menolong dan menyelamatkannya Tetapi kemudian Agung Sedayu hanya dapat menggigit bibirnya Tak ada keberanian untuk melakukannya Dan disadarinya Bahwa apa yang dapat dilakukannya hanyalah berangan-angan Mereka masih saja berkuda mengikuti jalan ke sangkal putung Meskipun tidak sendiri Namun bulu-bulu Agung Sedayu Meremang Juga ketika mereka lewat di bawah randu alas yang besar di tikungan Setiap kali ia melihat pohon randu alas itu Setiap kali ia teringat cerita tentang genderuo bermata satu Tetapi Widura sama sekali tidak memperpedulikan cerita itu Ia masih sibuk mencoba mengurai keanehan yang dihadapinya Telapak-telapak itu benar-benar menuju ke sangkal putung Tetapi sampai sekian jauh belum juga menemukan jawaban Apalagi ketika mereka kemudian sampai pada daerah yang berbatu-batu Telapak-telapak kaki kuda itu seakan-akan lenyap di jilat hantu Karena itu Widura menjadi semakin cemas Tetapi tak ada hal-hal yang dapat memberinya petunjuk Maka dengan kecemasan dan mencengangkan dadanya Akhirnya Widura terpaksa membawa rombongannya kembali ke sangkal putung Meskipun demikian Widura itu mengeram Suatu ketika aku harus menemukan jawaban atas hilangnya Huntara dan Kitanumutir Agus Dayu hanya dapat menundukkan wajahnya Tetapi matanya menjadi panas dan di jantungnya seperti akan pecah Tetapi tidak lebih daripada itu Agus Dayu tidak dapat berbuat apapun selain meratap dengan sedihnya Ketika mereka sampai di halaman kedemangan Beberapa orang datang menyongsong mereka Citragati, Hudaya, Sindhati, Sumandaru dan beberapa orang lain Sebelum Widura masuk ke peringitan Berbagai-bagai pertanyaan harus dijawabnya Dan orang itu pun menjadi kecewa pula Mereka mengharap Huntara ada di antara mereka Namun ternyata orang itu telah lenyap Hanya Sindhati lah yang sama sekali tidak menaruh minat akan hilangnya Huntara Biarlah anak itu hilang Dan biarlah orang-orang di sangkal putung menyadari Bahwa bukan Huntara lah yang paling sakti di antara kita Topati itu tidak terpaut banyak denganku Apabila guru datang kemari Aku akan mendapat tunjuk bagaimana harus mengalahkannya Katanya di dalam hati Tetapi ketika terlihat pula olehnya Sedayu Sindhati mengangkat alisnya Dan hatinya berkata pula Apakah anak ini benar-benar dapat Setidak-tidaknya mendekati kesaktian Huntara Sindhati menarik bibirnya ke sisi Ketika ia berjalan di samping mendapa Dan sama sekali tak mengacaukan lagi Apakah yang terjadi di Duku Pakuwon Di samping mendapat Sindhati berhenti Dilihatnya Sekar Mirah berjalan ke arahnya Siapa yang datang? Gadis itu bertanya Kakang Widura Jawab Sindhati Dengan anak muda yang bernama Agung Sedayu Andik Untara Bertanya Sekar Mirah pula Sindhati menarik alisnya Katanya Ya Tetapi apakah kau mempunyai kepentingan dengan anak itu? Tidak Tetapi aku ingin melihatnya Menurut ayah Anak itulah yang menjelamatkan sangkal putung Omong kosong Sahut Sindhati Apa yang telah dilakukannya? Dia hanya datang atas nama kakaknya Mengabarkan bahwa Laskar Tempati akan datang Selebihnya tidak Akulah yang terluka oleh senjata Tempati itu Aku tidak yakin Kalau Agung Sedayu dapat menyelamatkan hidupnya Seandainya ia harus menghadapi macan kepatian itu Sekar Mirah tidak menjawab Tetapi matanya dengan nanar menyapu pendapat rumahnya Namun yang dicarinya telah tidak tampak lagi Widura dan Agung Sedayu telah masuk ke peringitan Di peringitan Demang sangkal putung telah duduk menunggunya Marilah Adi Beat Demang mempersilahkan Kemudian mereka pun beruduk melingkar di atas tikar pandan yang putih Widura sekali lagi mengulangi Apa yang dilihatnya di duku pakuan Sambil menggelengkan kepala ia berkata Aku tidak berhasil menemukannya Demang sangkal putung itu menganggul-anggulkan kepalanya Sayang Ruangan itu sejenak menjadi sepi Masing-masing tenggelam di dalam angan-angannya Kadang-kadang Sedayu masih mendengar Pamannya menggeram menahan perasaan kecewa yang merayapi dadanya Cewa atas hilangnya Untara dan Kitanumetir Dan kecewa atas kemenangannya yang seorang lagi Agung Sedayu Banyak persoalan yang akan dihadapinya Tempati yang pasti tak akan melepaskan sangkal putung Untara dan Kitanumetir yang harus ditemukannya hidup atau mati Dan Agung Sedayu di lingkungan anak buahnya Widura yang telah banyak menghayati berbagai pengalaman Melihat betapa sindahati dengan tidak disangka-sangka Menempatkan sebuah persoalan dengan kemenangannya itu Tanggapannya yang kurang menyenangkan Dan harga dirinya yang berlebihan Sedang apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu Tidak lebih daripada meratap dan berangan-angan Ia sama sekali tidak berusaha untuk melindungi dirinya sendiri Sekar mirah ketika tidak berhasil melihat orang yang dicarinya Kemudian berlari ke belakang Ketika ia masuk ke dapur Dilihatnya seorang pembantunya siap mengantarkan mangkok-mangkok minuman ke peringitan Maka dengan serta-merta gadis itu merebutnya sampai berkata Biarlah aku yang mengantarnya Demam sangkal putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya Sayang desisnya Ruangan itu menjadi sepi Pembantunya tidak dapat menolaknya Sehingga kemudian Sekar Mirah sendirilah yang mengantarkan minuman itu Dan dengan demikian gadis itu berhasil melihat anak muda yang bernama Agung Sedayu Jadi dengan jelas Agung Sedayu yang selalu menundukkan wajahnya Tak menyadarinya bahwa seseorang telah mengawasinya dengan cermat Sekar Mirah yang kemudian meninggalkan peringitan Masih selalu menatap wajah anak muda itu dari balik pintu Nama yang baik Desis Sekar Mirah Dan tiba-tiba gadis itu terkejut Kita seorang menepuk undaknya Ah desisnya Kau mengujudkan aku kadang kakang sindati Apakah yang kau intip? Bertanya sindati Ayah Jawab Sekar Mirah tergagap Kenapa dengan kidemang? Desak anak muda itu Tak apa-apa Aku hanya ingin tahu Kenapa ia mengeluh Saud Sekar Mirah yang kemudian ganti bertanya Apa kerjamu di sini? Tak apa-apa Aku hanya ingin tahu Kenapa kau mengintip Jawab sindati sambil tersenyum Ah desis Sekar Mirah Keluarlah kau mengganggu aku di sini Sindati menggeleng Jawabnya Marilah kita keluar bersama-sama Sekar Mirah tidak menjawab Tetapi ia melangkah pergi ke halaman belakang Sedang sindati mengikutinya di belakang Apakah kau sudah melihat anak itu? Bertanya sindati kemudian Ya jawab Sekar Mirah Baru sekarang aku melihatnya dengan jelas Anak itu datang lewat tengah malam Dan kemarin Hampir sehari penuh Aku membantu di dapur Baru kemarin sore aku mendengar nama itu Nama yang bagus Sekar Mirah berhenti sejenak Kemudian ia melihat dahi sindati mengerut Kemudian ia meneruskan Seperti namamu Sindati tersenyum Namun senyumnya terasa hambar Meskipun demikian Ia berdiam diri Sehingga Sekar Mirah berkata terus Tadi pagi aku melihatnya Ketika hampir setiap orang menyebut namanya Karena keberanian dan ketangkasannya Baru aku ingin melihat wajahnya Dan wajahnya pun baik Sebaik namanya Segali lagi Sindati mengerutkan keningnya Saudnya Huh Wajah itu takkan langgeng Lihat Hampir setiap wajah laki-laki disini Pasti ditandai goresan-goresan luka Hudaya di kening dan pipinya Citragati Di belakang telinga kiri dan hidungnya Sonya Di pelipis kanan dan dahinya Patra Di bahunya Belum lagi yang tertutup oleh pakaian-pakaian mereka Bahkan sendawa telah kehilangan sebelah matanya Hampir segenap bulu Sekar Mirah berdiri Ngeri katanya Dan apakah pasti bahwa setiap wajah akan terluka Wajahmu juga Itulah sebabnya aku berusaha untuk dapat melindungi tubuhku dengan kesaktian Meskipun demikian pundaku telah terluka Untunglah tidak seberapa Lalu Apakah kau sangka bahwa Sedayu itu mampu melindungi wajahnya yang tampan itu Lihat Kalau sekali lagi topati datang Pasti anak itu akan melawannya Aku berani bertaruh Bahwa ia akan menjadi cacat Sekar Mirah mendengar kata-kata Sindati dengan hati yang cemas Benarlah Seperti apa yang dilihatnya Hampir setiap laki-laki di pendapat rumahnya menderita cacat di tubuhnya Meskipun hanya goresan-goresan di kulitnya Dan tanpa sesadarnya ia bertanya Apakah kalau orang yang nyebut dirinya topati itu datang kembali Agus Sedayu harus melawannya Itu adalah kendaknya sendiri Ia ingin menunjukkan kepada kita disini Bahwa kita disini adalah orang-orang yang tidak berarti baginya Ternyata Kemarin ketika aku minta untuk menghadapi macen kepatian itu Maka Sedayu menjadi sakit hati Kini Sekar Mirah tidak bertanya-tanya lagi Bahkan ia berkata Kembalilah kepada kawan-kawanmu Aku akan membantu orang-orang yang bekerja di dapur Sekendakmulah Saud Sindati Dan sekendakulah apa ya Bila aku ingin tinggal disini Ini rumahku Bentak Sekar Mirah sambil bertolak pinggang Sindati tertawa katanya Baiklah Aku harap bahwa aku akan tinggal di rumah ini pula Huh Jawab Sekar Mirah sambil mencimpirkan bibirnya Apakah hakmu? Tidak ada Saud Sindati Sekar Mirah tidak berkata-kata lagi Cepat-cepat Ia pergi meninggalkan Sindati Dan menuju ke dapur Sindati mengawasi gadis itu Sampai hilang di balik pintu Tetapi Tiba-tiba saja anak muda itu Menarik keningnya Sambil mengangguk-angguk ia berguman Sedayu harus disingkirkan dari rumah ini Lebih cepat lebih baik Tetapi aku tak punya alasan untuk melakukannya Mudah-mudahan Topati segera datang kembali Aku ingin melihat Apakah aku berada di bawahnya Atau setidak-tidaknya menyamainya Sindati menarik nafas Dan terdengar berguman terus Sayang Ia kemenakan kakak Widura Tetapi kakak Widura itu sendiri Tidak lebih daripada aku Sindati itu pun Kemudian perlahan-lahan melangkah pergi Ia berjalan meningkari gandok wetan Kemudian sampailah ia di sisi pendapa Dilihatnya beberapa orang kawannya Sedang berbaring dengan nyamannya Di bawah pohon sawo Tetapi ia tidak pergi ke sana Anak muda itu langsung naik ke pendapa Berjalan ke sedut Dan diraihnya senjatanya Terbungkus kain putih Dan tersangkut di dinding Kemudian sambil duduk di sudut pendapa itu Sindati menggosok tangkai senjatanya Dengan angkup keluih Hati-hati seperti seorang pemuda Membelahi rambut kekasihnya Oke sampai disini dulu Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya